Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap kitab Ikhya Ulu Muddin. Kelihatannya momennya pas ini malam hari ini kita sampai pada tema haji. Di bulan menjelang haji ketika kita hari ini banyak galau ini tentang situasi haji. Ini banyak yang mungkin Bapak-Ibu yang sudah harusnya berangkat tidak jadi berangkat. Semoga kajian kita malam hari ini sedikit-sedikit bisa mengganti mungkin kecewa kita kok kita nggak bisa berangkat. Ya sudah lah kita belajar saja kita mengkaji saja makna-makna haji. Semoga sedikit banyak bisa nambah wawasan kita. Semoga juga menghadirkan ridhanya Allah meskipun tahun ini kita tidak kesana. Baik, Bismillah. Langsung saja saya share. Ini materinya kepanjang banyak. Ini saya sarankan Bapak-Ibu nanti mungkin setelah ini kalau memang berminat. Mungkin dibaca sendiri langsung dari kitab istiaknya. Banyak wawasan-wawasan luar biasa dari Imam Ghazali. Ini karena kita terbatas juga oleh waktu sehingga saya tidak bisa menampilkan semuanya. Yang jelas yang tidak saya paparkan malam hari ini pastinya seperti di tema-tema sebelumnya. Ini aspek fikirnya sengaja saya skip bagian syarat rukun. Kemudian sunnah-sunnah dan lain-lain. Kita masuk ke bagian asrornya lebih banyak malam hari ini. Karena memang tentang haji ini di kitab isyak itu judulnya asrorul haji. Jadi rahasia-rahasia haji. Nanti memang haji ini menurut saya sangat kaya dengan makna. Isinya itu kan simbol-simbol. Isinya itu aktivitas-aktivitas simbolik yang dibalik simbol ini ada makna yang kaya. Bahkan aktivitas haji ini karena saking pentingnya dan saking dalamnya maknanya ini kan sudah dijalankan oleh manusia bahkan sebelum Rasulullah ada. Meskipun menjelang hadirnya Rasulullah itu di Mekah itu model haji itu sudah tidak karu-karuan. Ada yang tauafnya telanjang ada yang menaruh berhalanya sendiri-sendiri di dekat Ka'bah dan itulah yang disembah. Ini era jahili ya sebelum Nabi terjadi penyimpangan yang luar biasa sejak haji ini disyariatkan zaman Nabi Ibrahim. Nah Islam nanti datang membersihkan itu semua dengan visi tauhidnya. Makanya Al-Quran menceritakan hal itu bagaimana Allah memanggil manusia. Itu saya nulisnya salah surat Al-Hajj ayat 27. Ini bukti Allah memanggil kita langsung bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka sebenarnya kalau saya kadang-kadang mendengar orang sebenarnya mampu tapi tidak mau daftar haji, tidak mau berangkat haji, alasannya menunggu panggilan. Saya merasa belum dipanggil oleh Allah. Padahal Allah sudah manggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Allah sudah memanggil kita untuk haji. Ini di Al-Quran sudah jelas disebut wa'azim. Jadi hakikatnya kita semua dipanggil oleh Allah. Hanya saja memang ada yang belum mampu memenuhi panggilan itu. Sebenarnya situasinya seperti itu. Jadi tidak dipanggil itu bukan alasan sebenarnya. Allah sudah memanggil kita semua. Buktinya apa? Wa'azim fin nasi bin haji. Nabi Ibrahim diperintahkan panggillah semua manusia untuk melaksanakan haji. Dan mereka akan yaitu kari jalan. Ada yang datang dengan jalan kaki karena dekat. Atau wa'allakul lido mirim dan di atas kendaraan. Yaitu namikul lifajin amik. Mereka semua akan datang dari berbagai arah. Ini ayat pokok di Imam Ghazali juga disebut di bagian awal. Baik, saya enggak berlama-lama didalil karena insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua. Kalau dalil-dalil seperti ini. Saya bawakan juga beberapa hadis. Ini saya tampilkan beberapa saja. Ini di bagian awal. Itu kan keutamaan haji. Itu hadis-hadis ayatnya banyak. Yang tadi disebut misalnya Al-Hajul Mabrurulaisalahujazailaljanah. Dan haji Mabrur itu pokoknya bahasannya tidak lain adalah surga. Haji Mabrur itu lebih baik dari dunia dan semua isinya. Ini keutamaannya haji. Orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah utusan Allah dan tamunya. Ini hadis. Jika mereka meminta padanya, niscaya diberikannya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diampuninya. Jika mereka berdoa, niscaya diterima doanya. Jika mereka meminta syafaat, niscaya diberi syafaat. Ini berarti apapun yang diminta orang yang sedang haji atau umroh itu pasti dikabulkan. Bahkan ada hadis ini menurut saya unik. Saya bawa ke sini. Doa yang paling, dosa yang paling besar bagi manusia adalah siapa yang melakukan doa di wukuf arofah tapi menyangka bahwa ini mungkin dikabulkan, mungkin tidak. Itu di hadis ini sebut dosa. Pasti dikabulkan karena enggak mungkin enggak dikabulkan. Ketika kita berdoa, ketika kita minta ampun pada Allah di arofah. Kita harus yakin pasti dikabulkan. Ini karena utamanya haji. Makanya orang haji itu kalau makbul disebut makbrul. Makbrul itu dari kata-kata birun, kebaikan. Islam itu punya banyak sekali istilah kebaikan. Kalau birun itu kebaikan, segala jenis kebaikan itu bisa masuk kategori birun. Sehingga orang yang sukses hajinya diperima oleh Allah disebut makbrul. Berarti dia mendapatkan segala jenis kebaikan. Ada banyak istilah lain selain birun. Tapi tidak dipakai misalnya koirun. Atau sebab tidak tetap haji yang koir. Karena koir ini hanya sebagian dari kebaikan. Kalau koir itu kebaikan yang sesuai syariat saja. Namanya koir. Nanti ada juga kebaikan itu pakai istilah ma'ruf. Ma'ruf itu juga kebaikan. Makanya ada istilah amar ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang disepakati. Yang cocok disetujui oleh masyarakat. Ini namanya ma'ruf. Makanya amar ma'ruf itu perintahkan kebaikan sesuai dengan kapasitas kondisi masyarakat. Itu namanya ma'ruf. Ada namanya ikhsan. Ihsan juga kebaikan. Tapi kalau ikhsan itu kebaikan sebagai tambahan dari yang wajib. Kita harusnya sholat lima waktu, kita tambah sholat jinnah. Sholat jinnah itu termasuk bagian dari ikhsan. Kebaikan juga. Ada kebaikan juga soleh. Kita ada itilah amal soleh. Kalau kesolehan ini kebaikan yang membawa manfaat pada banyak orang. Membawa kadang kita menyebutnya maslahat. Maslahat itu dari kata-kata soleh. Makanya istilahnya amal soleh. Perbuatan yang membawa maslahat. Ada lagi kebaikan yang namanya toyib. Toyib itu kebaikan, tapi kebaikan pada benda, pada sesuatu. Misalnya makanan itu halalan toyiban. Jadi baiknya sesuatu itu namanya toyib. Nah, birun itu semuanya. Semua jenis kebenaran ini masuk kategori birun. Maka orang haji tidak disebut setelah makbul hajinya. Haji yang soleh atau haji yang khasan. Atau haji yang toyib atau haji yang makruh. Tidak, tapi haji yang dirempak berarti mendapatkan semua kebaikan. Nah, ini mungkin penting bagi kita kalau ada yang bertanya apa sih maksudnya haji makruh. Berarti orang yang sukses berhaji, dia mendapatkan kemaburan. Berarti dia mendapatkan segala bentuk kebaikan. Makanya ada yang nanti merumuskan ya buktinya orang mabur itu setelah haji, kebaikannya semakin bertambah, berlipat-lipat. Nanti sedikit dijelaskan oleh Imam Muzari di belakang dari bab ini. Baik, setelah membicarakan keutamaan haji, nanti di ikhya itu dijelaskan keutamaan maktah. Ini juga Bapak-Ibu sudah banyak, sudah sering mendengar. Saya bawakan dua. Yang pertama dari hadis, yang kedua dari asal. Dari hadis itu, ini saya angkat hadis ini karena ini unik. Jadi ada sabda Rasulullah bahwa Allah telah berjanji tentang rumah ini setiap tahunnya akan berhaji kepadanya 600 ribu orang. Apabila kurang, nistaya dicukupkan oleh Allah dari para malaikat. Ini ada di ikhya. Saya bawa malam hari ini mungkin Bapak-Ibu bisa dapat wawasan baru. Karena hari ini kan Arab Saudi kabarnya membatasi orang haji. Itu hanya 60 ribu tahun ini. Nah, padahal ada hadis seperti ini. Padahal janjinya Allah minimal setiap tahun akan ada 600 ribu orang yang haji. Berarti kalau mengikuti hadis ini, nanti musim haji tahun ini, kalau yang haji hanya 60 ribu, kisahnya yang 540 ribu adalah para malaikat. Ini janjinya Allah. Seperti yang ada dalam kitab ikhya. Jadi jangan dibayangkan. Wah, Mekah sepi nanti. Malam Mekah hari ini luar biasa. Berarti banyak para malaikat nanti yang mengikuti haji. Ini ada di kitab ikhya. Nah, dari asar ini ada riwayat bahwa Allah itu setiap malam melihat kepada penduduk bumi. Yang pertama dilihat adalah penduduk tanah haram. Berarti penduduk Mekah. Orang Mekah yang dilihat pertama adalah yang ada di masjidil haram. Nah, barang siapa yang sedang tawaf diampuni dosanya. Barang siapa yang sedang sholat diampuni dosanya. Barang siapa yang sedang berdiri saja menghadap ka'bah juga diampuni dosanya. Nanti mungkin Bapak Ibu masih ada kesempatan haji lagi atau umroh diingat-ingat asar ini. Berarti ya kalau bisa kita menjalankan sholat malam di masjidil haram. Karena di situ ada waktu mustajab. Di situlah Allah setiap malam, sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi. Nah, langit dunia. Nah, itu yang kalau menurut asar ini yang dilihat pertama adalah daerah Mekah. Kemudian yang ada di masjidil haram. Kemudian yang sedang tawaf, sedang sholat, atau sedang menghadap ka'bah. Yang nanti diampuni dosa-dosanya. Ini di antara keutamaan Mekah. Panjang sekali orangnya. Insya Allah kita semua sudah yakin betapa mulia, betapa utamanya tanah haram Mekah itu. Nah, saya cuplikkan sedikit. Ini unik. Imam Ghazali ini di kitab isyak menyatakan bahwa tidak utama kita terus-menerus tinggal di Mekah. Bapak Imam Ghazali. Kita ada baiknya, ada baiknya. Lebih utama, ya setelah haji, setelah umroh kita pulang ke rumah. Tidak di situ terus. Alasannya apa? Ini di luar yang memang sedang tinggal di sana, atau belajar di sana, atau memang rumahnya di sana. Kayak kita yang orang jauh, kata Imam Ghazali, pulang saja jangan di Mekah terus. Mengapa yang pertama dikhawatirkan kalau terlalu lama di sana kehilangan rasa, matinya hati, atau bimbang. Orang itu kan kalau akrab, dekat, terus lama-lama tidak muncul lagi. Yang mungkin Bapak-Ibu yang merasakan yang sangat sering ke Mekah dibandingkan yang baru pertama kali ke Mekah, itu mungkin getaran batinnya beda. Waktu kita pertama kali melihat Kak Bah, itu kan rasanya baran hati ini luar biasa. Mungkin banyak di antara kita yang sampai menangis. Nah, ini dikhawatirkan kalau terus di sana, tidak ada rasanya. Mungkin bahkan muncul kebimbangan-kebimbangan, walaupun cuma Kak Bah kayak gini aja, bisa jadi begitu. Maka kata Imam Ghazali, tidak disarankan kita di sana terus. Wah, enak ya kalau di Mekah terus, bisa bolak-balik umroh, bisa bolak-balik melihat Kak Bah. Orang yang tinggal di Mekah mungkin tidak serindu kita pada Kak Bah, pada Mekah. Mungkin bagi mereka sudah sangat biasa itu. Nah, dikhawatirkan itu. Maka justru menurut Imam Ghazali, ya sudah habis umrah, habis haji, ya pulang saja. Tidak harus berlama-lama di sana. Alasan yang kedua, justru dengan berpisah itu ada kerinduan untuk kembali ke sana. Jadi mungkin Bapak-Ibu hari-hari ini kan kita sudah mungkin dua tahunan lebih ini di antara kita tidak ke sana. Karena ditutup, karena virus ini kan rindunya luar biasa. Ya kalau yang di sana tidak ada kerinduan itu. Maka kata Imam Ghazali, rindu pada sesuatu yang sangat mulia, sangat baik, ini kan utama. Maka untuk biar kerinduan ini hidup terus, ya kita memang jangan di sana terus. Ya kalau tiap hari ketemu, ya tidak mungkin rindu. Dan yang ketiga, khawatirnya, wong kita ini manusia. Sering melakukan kesalahan, sering hilaf, sering alfah. Lama-lama di sana mungkin kita tidak sadar, jangan-jangan kita melakukan salah atau dosa di sana. Kalau di India nanti dibilaskan panjang, sebagaimana amal baik itu dilipat ganda. Kan kejelekan kita di sana juga dosanya berlipat ganda. Karena kita mengotori tanah suci. Jadi ini selain menjelaskan keutamaan Mekah, Imam Ghazali juga menjelaskan keutamaan untuk kita tidak terus-menerus di sana. Ya kita pulang, rindu, datang lagi, pulang lagi, rindu, datang lagi. Biar rasa itu masih ada. Ini strategi kalau menurut Imam Ghazali. Baik, terus setelah Mekah, Madinah. Kalau yang Madinah ini juga insya Allah, Bapak-Ibu sudah paham semua ya. Keutamaan Madinah di situ misalnya saya cuplikkan hadis. Sholat di masjidku ini lebih baik dari seribu sholat di masjidku. Masjid yang lain, kecuali masjidil haram. Ini kalau masjidil haram seratus ribu kali lipat. Yang di bawah masjid nabawi adalah masjidil akso. Kalau masjidil akso lima ratus. Jadi ada hadisnya itu masjidil akso lima ratus kali lipat. Masjid nabawi seribu kali lipat. Kalau masjidil haram itu seratus ribu kali lipat lebih baik dari tolat di masjid biasa. Makanya itu di bawahnya ada hadis. Jadi jangan kamu ikat kendaraanmu kecuali di tiga masjid. Yang pertama masjidil haram. Yang kedua masjid nabawi. Masjid itu ini. Dan yang ketiga masjidil akso. Nah ini bapak ibu mungkin kebetulan punya kelebihan harta. Ingin jalan-jalan. Kalau memang cukup. Jalan-jalanlah ketiga masjid ini. Ini lah dusad durrihal. Jadi kendaraan kita tolong kita hentikan, kita ikatkan di tiga masjid ini. Sebelum mungkin jalan-jalan ke tempat yang baik. Masjidil haram, masjid nabawi, dan masjidil akso. Makanya ketika kemarin rame-rame perang Israel-Palestina itu ya tetap masjidil akso itu tempat suci kita. Jadi kalau memang ada yang ingin rusak, menghancurkan, atau menguasai ya tentunya kita harus mempertahankan. Nah karena dia salah satu tempat suci. Bahkan kalau masjidil akso itu ya tempat sucinya juga. Baik, saya lanjutkan. Wama wajadah saat walam yafid ilayah fakot javan. Barang siapa yang punya kelonggaran, baik kelonggaran waktu, kelonggaran biaya, kelonggaran tenaga. Walam yafid ilayah. Dan sama sekali tidak berganda untuk datang padaku. Datang padaku itu berarti ya kalau kita haji atau umroh berkunjung pada makam Rasulullah. Fakot javan, maka sungguh sebenarnya dia sedang membenciku. Karena kalau orang cinta itu ya kalau ada waktu, ada biaya, ada tenaga, pasti mikirnya mendatangi yang dicintai. Yang kita cintai Rasulullah berarti harusnya kalau ada saatan, kita haji pada beriau, mengunjungi beriau. Makanya ini sabdanya nanti, fakot javan. Kalau memang enggak, sama sekali tidak terbersih di pikirannya untuk mengunjungi beriau. Mungkin dia memang membenciku. Barang siapa yang hadir bersiarah padaku dan tidak berpikir apa-apa, tidak punya pamreh apapun selain ingin mengunjungi beriau. Karena hakkan Allah subhanahu, maka haklah, berhaklah, sesuai dengan keinginannya Allah, aku akan memberikan syafaat. Aku lalahu syafi'an. Jadi kalau kita mengunjungi Rasulullah, niatnya memang hanya untuk siarah. Padahal Rasulullah enggak ada niat macam-macam di luar itu. Insya Allah, dia nanti berhak mendapat syafaat dari Rasulullah. Ini keutamaan Madinah. Nah, saya singgung sedikit. Ini pikir sebenarnya mungkin hari ini banyak problem ini karena kita enggak bisa ke sana dengan alasan tidak mampu ya. Karena memang kemampuan itu dilihat kalau menurut Imam Ruzali dari tiga hal. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, jalannya aman. Baik dari bencana alam maupun kalau ada perang, khawatir dicegat musuh. Berarti ini namanya enggak aman. Hari ini ada virus corona, ya berarti termasuk tidak aman jalan ini. Jadi khawatirnya ketularan, ya berarti tidak aman. Misalnya ada perang kok. Misalnya Israel-Palestina perang sampai merembet ke Arab Saudi, berarti ada musuh. Nah, itu juga tidak haji, enggak masalah. Berarti jalannya tidak aman. Kemampuan itu dilihat dari tiga ini. Sehat, aman, dan ada biaya. Biaya pulang pergi, biaya orang yang kita tanggung, termasuk seandainya kita sudah tidak melempuh ke sana sendiri, mungkin karena takit, mungkin karena sudah sangat berumur. Boleh juga termasuk biaya bayari orang untuk menjalankan haji untuk dirinya. Ini juga disebut oleh Imam Ghazali dalam Isya. Ini tiga syaratnya. Saya enggak tahu hari ini. Ketika kita kemudian diputuskan tidak berhaji, saya belum membaca keputusan kemenang ini, tapi kelihatannya memang alasan-alasannya berhubungan dengan ini. Keamanan, kemudian termasuk juga kesehatan, karena ini pandemi, dan lain-lain, jadi pertimbangan. Termasuk juga pengelolaan, pengurusannya, mungkin antara lain terlalu mepet waktunya, sehingga pemerintah tidak berani melanggung. dan lain-lain sebagainya. Itu mengurusan politiknya, monggo. Hari ini kita belajar hikmahnya. Baik, kita mulai sekarang sebelum ke Asror, itu ada pembahasan dari Imam Ghazali tentang adab batinnya orang haji. Kalau tadi yang mampu dan lain-lain itu kan adab lahirnya. Bapak-Ibu mestinya sudah hafal kalau yang lahir. Nah, ini yang batin. Ada beberapa adab batin yang disebut oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah kehalalan harta. Jangan sampai kita haji dengan harta yang tidak halal. Mungkin harta korupsi, harta mengdolini orang, dan lain sebagainya. Nanti tidak ada artinya haji kita. Kemudian yang kedua, terbebas dari urusan duniawi yang membingungkan hati atau mengacaukan niat. Tolong sebelum berangkat haji atau umroh, bereskan dulu segala yang membebani pikiran. Tuntaskan dulu biar apa? Biar bisa fokus, biar niatnya bisa mantap. Mungkin urusan kantor kah? Mungkin urusan rumah kah? Urusan tetangga kah? Kalau bisa dibereskan dulu. Biar hajinya tenang, tidak kepikiran saat di sana. Ini karena kadang-kadang kita raganya ada di Mekah, tapi pikirannya ada di Indonesia. Apalagi sekarang ada HP. Apalagi sekarang bisa online seperti ini. Ini saya membayangkan nanti yang punya kantor nanti rapatnya online, sambil di Mekah sana rapat, sambil di sana. Nanti kantornya dari Masjid Navawi atau Masjid Tilkarom. Akhirnya fokusnya sudah tidak pada ibadahnya. Tidak bebas dari urusan duniawi. Niatnya kacau, tidak karu-karuan. Maka kalau bisa, kita bebas dari duniawi. Ini ada datennya. Kemudian memperhatikan ketika kita membelanjakan harta. Yo, jangan pelit, tapi juga jangan royal. Hematlah, kata Imam Rozali. Kalau mau sedekah-sedekah, ya sedekahlah. Biar tidak kikir, tapi juga jangan tidak ukuran. Malah menyusahkan diri sendiri. Banyak membeli orang, kita sendiri akhirnya kehabisan. Ini adab ketiga. Adab keempat, rovas, pusuk, jidal. Ini Bapak-Ibu mestinya sudah ngerti. Rovas itu ngomong-ngomong yang kotor. Kalau pusuk itu ngomong yang ditarang oleh agama. Kalau jidal itu debat. Ini saya tidak tahu. Kita itu kan mudah sekali jatuh pada debat. Mungkin lagi umroh, opo haji, ngobrol sama temannya, yang satu mendukung pro sana, yang satu mendukung pro sini. Akhirnya di depan masjidil karung, gejiran bahas politik lah, bahas itu jidang. Mungkin tidak sadar, tapi sebenarnya itu sesuatu yang jilat. Jadi, semoga nanti waktu kita bisa umroh, kita kembali ke sana lagi, bisa menghati-hati. Tidak ngomong, rovas-rovas itu ngomong kotor, magi-magi, mesuh-mesuh, rovas. Fusuk itu ngomong yang dilarang agama, menghibah, memfitnah, itu fusuk. Dan jidal-jidal itu berdebat, mencari bertarung, saling mengalahkan, mencari jurunya yang paling benar. Ini ditinggalkan. Ada batinnya haji. Tiga ini semoga tidak kita munculkan saat kita ada di tanah hal. Kemudian, ada lagi adab kata Imam Mughozali, kalau memang masih kuat, jalan kaki. Kalau tidak, menggunakan kendaraan, tapi yang tidak menyakiti kendaraan itu. Kalau zaman dulu, kendaraan itu kan binatang. Bisa ontau, yang jauh bisa pakai kuda. Tapi diusahakan tidak menyakiti binatangnya dan tidak untuk pamer. Ada zaman dulu itu misalnya pakai ontai yang jenis apa, kemudian diberi hiasan-hiasannya orang kaya sehingga apa. Mungkin kalau hari ini ya pakai VVIP yang apa, yang lain berangkat ke tempatnya jumroh jalan kaki karena kita mungkin orang terhormat, kemudian jalannya pakai mobil yang VVIP misalnya. Itu dengan kononan kompetasi kesombongan atau pamer. Itu berarti tidak ada ada batinnya. Kalau memang kuat jalan kaki, jalan kaki. Kalau tidak kuat dengan kendaraan. Dan tanpa ada niat untuk pamer karena memang tidak kuat. Kemudian tidak apa, kalau bahasanya jalan kaki, tidak menolak kalau kita kelihatan buruk, kusut, berdebu, kelihatan kumel, kelihatan tidak apa-apa. Pokoknya tidak apa-apa kelihatan seperti itu. Karena kita saat haji tidak boleh sombong, tidak boleh terikat oleh kebendaan. Jadi jangan mengeluh kalau tampak saya kok kumel sekali, saya rambutnya kok kusut, saya kok haji, tidak apa-apa, tidak usah mempermasalahkan itu. Tidak apa-apa. Nanti ada maknanya semua itu di belakang dijelaskan oleh Imam Lusali. Kemudian lakukan sebanyak mungkin aktivitas untuk akoruk mendekat pada Allah. Misalnya nambah-nambah amal baik termasuk nambah menyembeleh korban meskipun tidak wajib. Saya lengkap kok hajinnya tidak ada bayar damnya sama sekali. Tidak apa-apa kalau masih tetap ingin nambah saya ingin korban juga tidak masalah. Meskipun tidak wajib bagi kita. Ini dalam rangka takoruk. Kemudian murah hati. Murah hati dan rela hati. Murah hati itu kalau kita sedang punya uang jangan pelit mungkin ada misalnya tukan bersih-bersih yang sedikit-sedikit kita sangoni tidak masalah. dalam rangka kemurahan hati. Rela hati. Rela hati. Ini maksudnya Imam Gozali beliau sering melihat orang yang sedang haji itu ada yang bekalnya hilang uangnya hilang dan lain sebagainya mungkin Bapak Ibu juga sering menemui. Jadi tiba-tiba tasnya hilang. Rumusnya adalah rela hati. Jadi itu diantara ujian kita di sana itu biar saja kita rugi kita hilang. Karena diantara pendidikan yang diberikan oleh Allah saat hati itu termasuk melatih kerelaan hati kita untuk tidak terikat dengan dunia. Maka kita diuji seperti itu. Kalau pas kita kehilangan berarti Allah mendidik kita langsung. Kalau pas kita tidak hilang ini Allah mendidik kita ayo ini hartanya di tangan kamu mau berbagi tidak dengan yang lain melatih kita untuk murah hati. Jadi yang masih kita pegang kita dilatih murah hati yang sudah lepas dari tangan kita dilatih rela hati. Ini dua-duanya pendidikan jiwa saat kita berhati. Baik nah kita mulai sekarang asrurnya rahasia rahasia dibalik semua aktivitas haji. Awali dari niat jadi semua muslim harus berniat haji. Nah meskipun ada yang tidak bisa segera karena terkendala kemampuan tadi. Jadi marilah kalau mengikuti kalimatnya Imam Ghazali semuanya berniat untuk berkunjung kebaik Allah dengan niat yang baik lillah hita Allah. Bukan niat ingin dipuji orang. Bukan niat mencari popularitas. Bukan niat malu sama tetangganya kalau tidak naik haji. niatnya semuanya lillah hita Allah. Kemudian Nahu Ghazali juga menjelaskan niat lah pula untuk siap berpisah dengan keluarga dengan tanah air. Siap meninggalkan segala kesenangan hawa nafsu untuk menuju baik dan memenuhi panggilannya. Jadi meskipun mungkin kita masih nabum masih nyitir niatnya sudah dikuati. Makanya istilahnya ajam. Ajam itu niat yang sangat kuat. Pokoknya saya akan haji. Saya akan umroh untuk memenuhi panggilannya. Bukan karena popularitas. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena tetangga. Dan aku siap berpisah dengan keluarga, dengan tanah air. Siap meninggalkan segala jenis kesenangan saat ini demi memenuhi panggilannya. Jadi inilah asrurnya niat. Jadi dalam niat ini kita dilatih untuk eh selan. Semuanya demi Allah demi memenuhi panggilannya Allah. Bukan karena pamreh apapun dan bukan karena keterikatan kita dengan yang selain Allah. Kita siap berpisah dengan apapun yang selain Allah dan kita tidak punya pamreh selain untuk memenuhi panggilannya. Jadi inilah asrurnya yang pertama. Semua saja ini meskipun kita sudah pernah haji atau yang belum pernah haji dan seterusnya tetap niat kalau memang ada waktu kesempatan tenaga biaya aman segalanya dan mungkin serta bisa nawai saya akan kesana kebaik asrurnya niat yang kedua asrurnya taldiyah taldiyah itu maknanya adalah menyambut panggilannya Allah Imam Ruzali mengingatkan kita setiap kali kita membaca taldiyah disitu harus ada harapan dan ketakitan khauf dan rojah khauf adalah kita berharap ya Allah terimalah sambutanku ini dan kita takut jangan-jangan taldiyahku ini ditolak tidak kalimatnya di Islam Ruzali di isyak itu jangan sampai kita taldiyah kemudian Allah menjawab tidak ada gunanya taldiyah mengapa sih kok Allah sampai menolak taldiyah kata Imam Ruzali karena harusnya taldiyah itu tajar ruz tajar ruz itu kalau dalam tasawuf ketika seseorang melepaskan segala hal yang negatif yang rolim yang maksiat nafsu yang sesat dan lain sebagainya ini namanya tajar ruz jadi ketika orang sedang bertalbiyah berarti saat itu juga dia harus niat semua kejelekan yang selama ini saya lakukan harus saya tinggal aku siap meninggalkan semua kemuliman semua kemaksiatan kalau tanpa niat ini jadi aku niat misalnya tidak akan korupsi lagi tidak akan menyusahkan orang lagi tapi kalau tidak berani janji seperti ini aku tahu aku ini dosa karena ada korupsinya sedikit sedikit tapi kalau tidak korupsi gimana nanti ini berarti tidak berani ninggal maksiatnya kalau tidak berani ninggal maksiatnya berarti kita tidak berani tajar ruz yang tidak berani tajar ruz apa gunanya talbiah kata Imam Huzair karena talbiah itu adalah ikrar bahwa ya Allah semua aku tinggal untuk memenuhi panggilanmu labbaik Allahumma labbaik jadi kalau sudah berani ikrar labbaik Allahumma labbaik berarti harusnya berani meninggalkan semua yang membuat kita jauh dari Allah karena kita sedang menuju Allah tidak mungkin kita menyatakan ya Allah aku hadir memenuhi panggilanmu tapi sambil membawa maksiat sambil membawa kegeliman sambil membawa dosa yang tidak berani kita lepaskan dengan berbagai alasan kata apa yang engkau tujuh kalimatmu tidak ada maknanya talbiahnya akhirnya hanya di mulut saja mari kita talbiah yang sebenarnya talbiah yang sebenarnya itu bermakna berjari melepaskan diri dari semua perkara kegeliman dan kemaksiatan melepaskan diri dari semua yang menghalangi kedekatan kita dari Allah itulah rahasianya talbiah kalau dalam haji ini bisa ratusan mungkin yang aktif membaca bisa ribuan kali sepanjang masa haji dan umrah nah rahasianya disitu jangan sampai kita sudah capek ratusan kali membaca talbiah jawabannya Allah tidak ada gunanya talbiahmu tidak akan ada kebahagiaan bagimu karena talbiahmu palsu mengapa talbiahmu palsu karena engkau tidak mau melepaskan hal-hal yang menghalangi kedekatanmu dengan aku nah itulah rahasia dibalik talbiah kemudian memahami rahasia dibalik bekal kalau dalam Al-Quran itu kan ada kalimat patazawadu bagi yang ingin berhati itu kan di asgurum maklumat belakangnya ayat itu patazawadu maka bersiap-siaplah siapkanlah bekal meskipun di belakangnya ada sesungguhnya bekal yang terbaik itu takwa nah bekal ini secara materi seperti kalau kita ingin menjadi musafir cuma dibalik itu ada makna mengapa Al-Quran menegaskan tentang bekal ini karena dibalik bekal itu ada rahasia bekal yang harus kita bawa saat haji ini ibaratnya amal yang harus kita bawa saat kita nanti melakukan perjalanan di akhir perjalanan haji ini semacam miniatur perjalanan kita di akhir nah bekal haji berarti ibarat dari amal yang kita lakukan sebagai bekal kita nanti di akhirat bahkan kalau kita mau merenung kata Imam Ghazali perbekalan haji itu seandainya kurang misalnya atau sampai di tengah jalan hilang dicuri orang itu masih mudah mengatasinya mungkin ada orang lain yang bisa membantu tetapi kalau amal di dunia ini begitu kita masuk perjalanan akhirat kok ternyata kurang itu sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita karena kisah kita di dunia ini selesai jadi pelajaran apa asror apa dari perintah kita menyiapkan bekal sebenarnya kita diminta untuk belajar bahwa sebagaimana kalau kita haji kita butuh bekal besok kita di akhirat juga kita butuh bekal amal kalau haji ini lebih mudah kalau bekal kita ternyata kurang kita bisa dibantu orang lain tapi nanti di akhirat tidak sesederhana itu karena kalau kita kurang selesai sudah nasib kita tidak tertolong lagi jadi saat kita menyiapkan bekal untuk haji mari sambil mengingat ingat apakah amal yang kita siapkan untuk perjalanan akhirat sudah cukup atau belum ini logika dari asror dari bekal terus kita lanjutkan nah sekarang rahasia dari kendaraan ini kita kan pakai kendaraan ke sana apalagi kita yang di Indonesia sangat jauh nah ada rahasia apa dibalik kendaraan kendaraan ini kan sesuatu yang kita pergunakan untuk menempuh perjalanan nah ini kalau diibaratkan sebenarnya kendaraan yang kita pakai untuk haji itu seperti dasar kita ini tubuh kita ini yang hari ini kita pakai sebagai kendaraan untuk menuju Allah menuju akhir makanya kita ini ya sholat ya zakat ya puasa ini kan sebenarnya kita mengendarai tubuh kita untuk menuju Allah dalam puasa tubuhnya kita kendarai dengan cara tidak diberimakan dan minum dari subuh sampai maghrib saat kita sholat ya kita kendarai untuk ruku untuk sujud untuk iqtidat semuanya ini amal untuk mendekat pada Allah jadi kendaraannya tubuh kita jadi saat kita mengendarai kendaraan mungkin kalau di Indonesia saat kita naik pesawat menuju Mekah sambil kita muhasabah apakah diri ini sudah menjadi kendaraan yang baik untuk menuju Allah apakah sudah kita manfaatkan anugerah Allah berupa kesehatan jasmani kesehatan rohani ini untuk mendekat pada Allah atau jangan-jangan malah kita kendaraan untuk menjauh dari Allah harusnya perjalanan pesawat ke Mekah malah kita berjalan ke arah sebaliknya harusnya badan kita ini kita pakai untuk amal baik amal soleh yang mendekatkan diri pada Allah malah kita pakai untuk menjauhkan diri dari Allah nah ini diingatkan oleh Imam Ruzali jadi amal perbuatan kita haji itu sejak menyiapkan bekal itu sudah ada maknanya isinya adalah makna-makna mukhasabah mengingatkan kita untuk sadar hakikat hidup kita sampai pada tubuh kita ini diri kita ini yang sebenarnya adalah kendaraan yang diberikan oleh Allah untuk menujunya untuk sampai padanya terus pakaian ikhrum kalau ini kelihatan dari bentuknya pakaian ikhrum itu kan kain putih polos tidak ada jahitannya kalau bapak ibu mencermati ini persis seperti kain kafan kita cara memakainya juga mirip-mirip cuma dililip kan saja nah setiap kali bapak ibu teman-teman nanti umroh kemudian berganti pakaian ikhrum semoga kita sadar bahwa nanti di akhir hidup kita juga akan memakai pakaian yang sama padar pada kematian setiap kali pakai satu ikhrum kita sadar bahwa akhir hidupku ini nanti seperti ini hanya dibuka oleh kain putih yang polos gak ada jahitannya cuma dimilitkan saja jadi kain ikhrum mengajarkan kita kesadaran tentang kematian kesadaran untuk selalu ingat bahwa akhir hidup kita ini mati nah semoga kalau kita umrah lagi bisa ingat filosofi ini filosofi tentang kematian saat kita memakai kain ini berarti kita diingatkan bahwa besok akhir hidup ketika kita meninggal ya hanya ini yang kita pakai kita tidak sempat berhias tidak boleh macam-macam hanya itu saja yang nempel di tubuh kita itulah filosofinya pakaian ikhrum nah kemudian rahasia selanjutnya berangkat haji berangkat haji ini filosofinya apa mari kita ingat begitu kita berangkat haji ini seperti saat kita meninggal maksudnya apa kita harus mau rela berpisah dengan sanak keluarga orang-orang yang kita cintai harta kita jabatan kita semuanya kita tinggal ini tibar kata Imam Ruzali ketika ajal menjemput kita harusnya saat itu yang jadi pikiran kita apakah kita diterima oleh Allah apa tidak jadi begitu kita berangkat haji naik kendaraan mari kita hadirkan rasa ini bahwa sebagaimana sekarang kita berangkat meninggalkan semuanya besok waktu kita meninggal juga akan meninggalkan semuanya yang itu tidak ada titik kembali lagi selain apakah kita diterima oleh Allah apa tidak al-wusul wal-kabul jadi wusul itu sampai kabul itu diterima apakah amalku cukup sehingga diterima oleh Allah atau ditolak jadi pelajaran berangkat haji adalah pelajaran ketika ajal menjemput kita dan kita tinggalkan semuanya makanya tadi adabnya orang haji tidak usah mikir lagi urusan duniawi sabatan pangkat tidak usah dipikir lagi tidak sibuk dengan itu karena ini pelajaran tentang ajal sebagaimana saat kita ajal menjemput itu tidak sibuk lagi dengan mikir macam-macam ini asrornya berangkat sekarang rahasianya mikot mikot itu kan ketika kita memulai berikhrum nah orang saat memasuki mikot ini seperti kita masuk alam berjah alam kubur ini batas antara dunia dan akhirat ini ilustrasinya kalau versinya Imam Wuzali sebelum mikot itu masih dunia begitu kita memasuki mikot berikhrum masuk tanah harum saat itulah dimulai alam akhirat jadi ini maka mental kita harus serius ini seperti prosesi kita masuk alam barsah alam akhirat mungkin banyak ujian juga kalau di ikhya itu disebut masih ada binatang buas masih ada penyamun itu posisikan saja penyamun binatang buas itu seperti siksa kubur ujiannya macam-macam memang di alam barsah itu rahasia ketika kita masuk mikot ini seperti memulai alam barsah nah masuk mekah masuk mekah ini berarti kita sudah mulai menuju ke hadiratnya Tuhan sudah masuk alam akhirat memasuki mekah ini memasuki wilayah kesujian disini kita kalau menurut imam ghozali ada takutnya ada berharapnya ada khauf ada rojak berharap apa semoga Allah memberi kemurahan memberi kemudahan kemudian ada takutnya takut aku ini tidak pantas masuk mekah takut aku ini hanya mengotori kota suci tempat suci jadi ketika kita masuk mekah itu seperti kita sedang ada di jalan menuju Allah dan mengharapkan keselamatan dari Allah sehingga kita ini antara harap-harap cemas apakah aku ini tidak malah mengotori jalan yang suci ini apakah Allah bisa murah memberi kemudahan pada aku sehingga kita ketika masuk mekah tidak sembarangan tapi hati-hati karena ini sedang masuk ke hadirat Allah ini pelajaran ketika memasuki mekah nah selanjutnya asror selanjutnya ini asror saat kita melihat baikullah ini kan momen yang paling mendebarkan bagi yang belum pernah kesana itu kan melihat baikullah menurut Imam Ruzali ketika kita melihat baikullah melihat Ka'bah disitulah momen paling tepat untuk menghadirkan yang punya baikullah dalam hati jadi momen untuk menghadirkan Allah bahkan nanti Imam Ruzali membimbing kita kalau nanti benar kita bisa melihat baikullah boleh kita berdoa disitu semoga aku tidak hanya melihat rumahnya tapi nanti di akhirat di surga aku juga bisa melihat Allah bertemu Allah karena kalau di surga itu kan kenikmatan paling tinggi adalah bertemu Allah seperti di surat Al-Hosya yaitu kan wujuhu yawma'i bin ma'wirah bila rupiah mati jadi wajah mereka bercahaya karena saat mereka dianugerahi melihat Allah jadi melihat Ka'bah kita berdoa ya Allah semoga aku besok di surga juga bisa melihat sambil juga ada takutnya jadi setiap asrol itu ada harapan ada takutnya takutnya apa kalau melihat Ka'bah itu disitu kan kita melihat banyak orang beribadah banyak orang sedang tolak sebagaimana orang haji itu ada yang diterima ada yang ditolak besok di akhirat pun ada orang yang ditolak maka kita berdoa semoga kita termasuk yang diterima dan bukan termasuk yang ditolak ini saat melihat baik Allah kemudian saat toaf ini semoga kita bisa menghadirkan rasa tidak sekedar badan kita yang memutari baik tapi juga hati kita yang selalu mengingat Allah orang yang toaf memutari Ka'bah itu menurut Imam Huzali mirip dengan para malaikat yang mengelilingi arasnya Allah atau para malaikat yang toaf di baik ma'amur baik ma'amur ini langit ke-7 yang disana ada Nabi Ibrahim yang disana ada model persis seperti Masjidil Haram dan Ka'bah cuma yang toaf para malaikat penguas ini seperti orang sholat kata Imam Huzali maka disitu kita harus menghadirkan Allah dengan segala keagungannya ketakutan dan harapan serta cinta kita kepada Allah tidak hanya badan kita yang bergerak memutari baik Allah tapi juga hati kita yang selalu mengingat pemiliknya baik Allah yaitu Allah kemudian mencium hajar aswat atau istilam istilam itu kan kita yang tidak bisa mencapai hajar aswat hanya mengangkat tangan sebagai isyarat ini sebenarnya bermakna kalau dalam bahasa mudahnya ini bermakna baik jadi istilam itu bermakna Ya Allah aku janji akan menjalankan semua perintahmu dan menjauhi larangan jadi setiap kali kita istilam sambil batin kita berjanji Ya Allah aku akan menjalankan semua perintahmu dan menjauhi larang ini semacam baik kalau kita sudah beriman berislam tidak berani baik seperti ini perlu diragukan keimanan keislaman kita saat mencium hajar aswat atau sedang istilam kita ikrarkan di batin bahwa aku terima Allah Tuhanku Muhammad Rasulku dan aku berjanji akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini asronnya hajar aswat sekarang rahasianya Sa'i itu rahasia seperti orang yang kata Imam Ghuzali yang mondar mandir di depan halamannya rumah seorang raja tujuannya apa mondar mandir menarik kasih sayang dan perhatiannya sekaligus menunjukkan kita ini khawatir apakah dosaku diampuni atau tidak apakah ibadahku diampuni sebagainya jadi kita mondar mandir sofa dan marwah ini sambil berharap dosa kita diampuni dan sambil khawatir jangan-jangan doaku tidak diampuni dosaku tidak diampuni ini seperti orang yang mondar mandir nanti Imam Ghuzali menjelaskan sofa marwah ini seperti melaca jadi sofa itu kayak timbangan amal baik kalau marwah ini timbangan amal guru yang ini hidup kita ini wira-wiri disitu dari amal baik ke amal guru makanya kita khawatir apakah dosaku diampuni ya oleh Allah aku ini banyak dosa sehingga itu ragu-ragu sehingga wira-wiri ini asrornya menunjukkan kesungguhan kita untuk minta ampun bertobat dengan cara berlari kecil dari sofa kemarwah bolak-balik nah kalau wukuf ini kuncinya ibadah haji wukuf itu bayangkan kita ada di padang masyarakat yang di sana setiap manusia berkumpul mengikuti nabinya panutannya masing-masing mengharapkan syafaat karena merasa dirinya banyak desa nah berarti apa saat wukuf itu kita menghadirkan rasa kuatir takut tawakal sambil berdoa ya Allah semoga aku termasuk kelompok orang yang selamat dari siksamu orang yang menerima rahmat dan kemenangan jadi arofah itu ibarat bagi rahsar lapangan luas tempat manusia nanti nah kalau jumroh jumroh ini asrornya adalah kita melempar iblis melempar setan ini kisahnya jumroh itu kan kisahnya nabi ibrahim dan nabi ismail jadi saat itu nabi ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih ismail setan menggoda keduanya menggoda nabi ibrahim menggoda nabi ismail agar tidak melanjutkan membunuh ismail mungkin ibrahim dibangkitkan rasa sebagai ayah ismail dibangkitkan rasa sebagai anak digoda terus-menerus akhirnya ceritanya ismail ini jengkel nabi ismail jengkel kemudian iblis ini dilempar sehingga kena mata kirinya sehingga ada cerita iblis itu mata kirinya buta nah itu ceritanya begitu tapi ini nanti jadi analogi jadi ibarat dalam melempar jumro jadi ketika kita melempar jumro itu sebenarnya kita melempari iblis menghancurkan nafsu menghancurkan was-was kejelekan dalam batin kita sehingga hasilnya adalah kita murni semata-mata akan mematuhi perintah Allah tidak tergoda oleh apapun baik ini waktunya sudah lepet ini terakhir siarah ke madinah kalimatnya panjang saya ringkas bapak ibu madinah itu tempat hidupnya rasulullah tapi ketika kita ada di madinah mari kita bayangkan kita sedang menapaktilasi kehidupan rasulullah bahkan imam ghozali disitu menyatakan tidak ada satu tempat pun yang tidak tersentuh oleh tapak kakinya rasulullah di madinah maka ketika kita sedang berjalan di madinah rasakanlah penghormatan ketakziman kita kepada rasulullah yang juga dulu pernah menapakkan kakinya disitu bahkan nanti ada ulama besar yaitu imam malik beliau ini kan tinggalnya di madinah beliau ini tidak pernah memakai sandal setiap kali dari luar kota beliau ketika masuk madinah selalu mencopot sandalnya dan di madinah beliau tidak pernah pakai sandal dalam rangka apa taklim dan penghormatan pada rasulullah yang bahkan beliau dimatangkan disana nah siarah kemadinah selain ketakziman kita penghormatan kita pada rasulullah juga janji kita untuk menaati sunnah dan tuntunannya terakhir ini tandanya haji mabrur menurut imam rosa di dalam ihya itu tiga orang yang pulang haji semakin suhud terhadap dunia semakin gemar akan perbuatan perbuatan baik keakhiratan dan yang ketiga semakin sibuk mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan yang punya rumah yang memiliki baik Allah setelah melihat dan berjumpa langsung dengan baik Allah berarti semakin suhud terhadap dunia berarti dia tidak tergoda lagi oleh dunia semakin senang dengan perbuatan perbuatan akhirat baik yang wajib maupun yang sunah dan yang ketiga semakin sibuk mempersiapkan diri untuk nanti berjumpa dengan yang punya rumah yaitu Allah baik bapak ibu ini mohon maaf yang belakang saya agak cepat karena waktunya memang sudah naik itu sedikit asrurul hajj dari kita isya ulum mungkin ada satu dua pertanyaan tentang masa risika malam hari ini baik terima kasih Bapak insya Allah begitu luas hakikat makna dan asrur dari haji tadi saya tidak akan mengulang satu persatu karena memang waktunya kita agak terbatas bagi para jamaah yang tadi saya lihat datang agak belakangan mungkin bisa nanti dicek lagi di facebook nya DNA Production bisa dilihat disitu dari awal sampai akhir semoga bisa dipahami dengan benar tentang asrur haji dari kitab Iyya Ulumuddin baik saya persilakan para jamaah untuk langsung bertanya kepada Pak Fais bisa di-on mic nya untuk langsung pertanya Bu Rina mau tanya duluan halo ya mungkin pertanyaan saya adalah kebetulan saya sudah beberapa kali untuk umroh haji hanya sekali memang perasaannya berbeda dari pertama kali datang kalau kita datang lagi bagaimana agar kita punya perasaan seperti yang kita pertama kali datang mungkin itu saja Pak Fais baik saya jawab untuk membangkitkan lagi perasaan lama seperti waktu kita pertama kali datang itu yang mudahnya adalah kita nambah ilmu tentang keagunan kemuliaan apapun yang berhubungan dengan haji ketika kita hadir pertama mungkin ngertinya baru sekian puluh persen tentang keutamaan kemuliaan haji nah ketika kita balik tangannya mesti ada tapi untuk lebih gerennya nanti ketemu perasaan itu muncul lagi sebelum kita nambah lagi pengetahuan sehingga ketika kita ketemu ada pemahaman yang baru ini lebih mengetarkan hati misalnya malam hari ini kita belajar banyak macam-macam tadi tentang ritual nah nanti kalau kita ulang lagi rasanya bisa baru lagi wah ini rasanya mungkin tadi pakai baju ikhropnya rasanya ya Allah seperti ini yang nanti kalau meninggal ini hasil dari kita nambah ilmu tadi misalnya taslim yang dihajar aswad misalnya istilam itu sekarang kita ngerti disitu ada rahasia ini semacam baik berjanji pada Allah menjalankan perintah menjauhi larangan ini rasanya berbeda lagi jadi dari mana rasa itu tetap kuat tetap muncul menurut saya rahasianya antara lain kita tidak berhenti mencari ilmu nambah wawasan ini strategi pertama kemudian strategi kedua adalah kalau bahasanya para sufi itu melembutkan hati melembutkan hati itu menghindarkan diri dari hal-hal yang mengeraskan hati jadi hal yang mengeraskan hati itu macam-macam mungkin keginiaan mungkin ambisi mungkin pokoknya yang keras-keras yang membuat hati kita tidak lembut semakin keras hati kita semakin susah disentuh mengapa dulu kita sangat tersentuh sekarang tidak tersentuh lagi alasannya bisa karena sekarang hati kita ini lebih keras dibandingkan diri mengapa lebih keras karena mungkin kita isi dengan hal-hal mengeraskan dosa itu mengeraskan hati kemudian apa hal-hal yang tidak manusiawi itu mengeraskan hati marah-marah itu mengeraskan hati banyak yang seperti ini sehingga akhirnya ketemu yang baik-baik tidak tergetar lagi nah ini rahasia kedua maka mari kita jaga kelembutan hati kita dengan cara apa semua kebencian kita keluarkan kita tidak membiasakan diri melanggar perintahnya Allah secara sengaja kemudian kita amal baik yang wajib-wajib kita tambah sebanyak mungkin dengan yang sunnah-sunnah insyaallah nanti ini batin kita akan tetap lembut dan tetap sangat kangen kepada kakbah kepada tanah harum sehingga kalau kesana itu seperti kekasih yang dikangeni lama ingin sekali ketemu lagi ketemu lagi itu rahasia yang kedua itu jadi monggo nanti dicari yang dua-duanya kita hidupkan terus nambah ilmu nambah wawasan terus kalau kita membaca itu yang kemarin rasanya sudah tahu ternyata ketika dibaca lagi dijelaskan lagi ada yang baru lagi ada yang baru lagi ini ini akan membantu kita untuk semakin takjub dengan Allah dengan baik Allah dengan Rasulullah dan lain sebagainya jadi menurut saya kuncinya ada di dua itu nambah ilmunya dan menjaga lembut hatinya ini saya rasakan kalau orang yang lama sekali tinggal di sana bahkan orang-orang kita banyak juga yang tinggal di Mekah suatu saat saya pernah waktu itu ditolong orang untuk mencium saya raswat saya kira tolongnya tulus begitu ditolong orang Indonesia begitu setelah-setelah saya ditolong saya dimintain duit bahkan ada juga yang copet orang Indonesia di sana mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Ibn Al-Ghazali ketika kita jangan terus-menerus tinggal di sana karena dikhawatirkan hilang itu rasa rasa kerinduan baik ada yang lagi silahkan Pak Nurma saya sedikit Pak Judy silahkan Ustaz itu kan kalau kita untuk mengetahui Haji Mabur kan itu ada tiga ya tanda-tandanya itu kan relatif karena belum tentu yang gak punya tanda itu tidak Mabur karena menurut saya kan Mabur maupun satu lagi yang Husnul Khatimah itu hanya Allah yang tahu kita hanya berkira-kira itu mungkin begitu kan ya Ustaz saya ingin tahu secara detail namanya suhud dunia itu bagaimana apakah benar-benar meninggalkan dunia kan seorang supi masih bisa dia supi tapi dunianya tidak ditinggalkan nah kalau yang tidak tadi yang dikatakan suhud dunia itu seperti apa ya penjelasannya kita ya Pak jadi ya baik ya ini silahkan Pak tadi karena waktunya saya enggak sempat menjelaskan panjang yang terakhir terakhir jadi suhud itu mudahnya adalah batin kita hati kita yang tidak terlikat oleh dunia bukan berarti meninggalkan dunia jadi enggak mungkin kita meninggalkan dunia amanah kita hidup di muka bumi ini antara lain yang ngopeni ngurusi dunia namanya menjadi kholifah kalau orang meninggalkan dunia berarti lari dari tanggung jawabnya sebagai kholifah orang suhud itu orang yang sudah tidak tergoda lagi oleh dunia bukan lari dari dunia jadi godaan dunia tidak memalingkannya dari Allah ini berarti orang yang punya batin suhud jadi orang yang gara-gara dunia kok kemudian meninggalkan Allah ini berarti tidak suhud demi jabatan kemudian melanggak perintahnya demi kekayaan tidak peduli dengan aturannya ini berarti tidak punya mental suhud orang suhud itu yang nomor satu adalah Allah dunia dijalani dicari dinikmati sebagaimana adanya tapi tidak membuat dia berpaling atau jauh dari Allah dunia bahkan jadi seperti tadi jadi kendaraan untuk menuju Allah punya harta banyak Alhamdulillah tapi dia jadi kendaraan untuk menuju Allah dipakai haji dipakai sedekah dipakai membantu fakir miskin ini kan namanya dunianya jadi kendaraan menuju Allah juga menunjukkan orang ini tidak terikat oleh dunianya orang kehilangan dunia kan tidak apa-apa orang disurta kok diberikan orang itu kan menunjukkan batinnya tidak terikat dia oleh dunia kehilangan dunia tidak masalah asal tambah dekat dengan Allah ini mentalnya orang suhud jadi lawannya bukan orang yang meninggalkan dunia tapi suhud itu hakikatnya adalah orang yang tidak tergoda oleh dunia berarti apa lawannya adalah orang yang terikat oleh dunia terikat oleh dunia itu berarti dunia segalanya bahkan melebihi Allah nilai pentingnya itu berarti dia tidak suhud jadi itu penjelasannya diantara dirinya orang haji berarti setelah haji dia tidak lagi terikat oleh dunia karena dia sudah ngerti indahnya Allah agungnya bayitullah telah dan rasulullah akhirnya ternyata dunia tidak terlalu penting asal Allah mental ini yang dibawa setelah haji diantara menunjukkan kemaburannya sebenarnya banyak teori-teori konsep-konsep dari banyak ulama tentang ciri-ciri mabur termasuk yang Imam Ghazali ini sebenarnya intinya adalah mabur itu setelah dia berhaji kebaikan-kebaikannya bertambah sederhananya itu tidak defisit setelah haji kok malah tambah pelit setelah haji kok malah tambah kamu anak itu ciri-ciri tidak mabur setelah haji meningkat kebaikannya ukuran meningkat itu kan kelihatan yang ngalami mesti yang merasa atau tetangga-tetangganya yang ngerti itu lah makanya disebut mabur orang ini habis haji tambah baik tambah lembut hatinya tambah penyayang tambah senang sedekah itu indikasi mabur jadi sehingga istilahnya mabur haji yang baik banyak kebaikan mungkin ada salah satu saya mengatakan bahwa letakkan dunia di tanganmu jangan di hatimu ya Pak Fais baik pun ma silahkan ya Pak Fais menyima ya masalah haji ini memang masing-masing orang berbeda-beda persepsinya ya ya setiap orang naik haji atau umroh selalu orang bilang ya semoga apa menjadi haji mabur kayaknya sepertinya udah jargon ya nah gini Pak Ustadz barusan tadi diterangkan yang terakhir saya lihat ada juga orang yang punya kemampuan ya naik haji itu berkali-kali seperti dia pergi aja ke Jaka Depok gitu loh itu itu mabur apa enggak ya lalu kelakuannya juga gak bertambah minus ya ya ini udah pasti gak mabur udah jelas itu ya tapi predikat hajinya itu gak menghayati sementara ada orang yang betul-betul setengah mati mengumpulkan uang ya mau naik haji lalu terkendala nah seperti saat ini terkendala ada cukup juga uangnya udah dikumpulkan negaranya yang mengendalakannya nah gimana ini dosanya yang mabur mau dicari ini terlibat gak andilnya negara sehingga 2 tahun ini kita gak jadi-jadi terus nih tolong juga pandangan Ustadz ya kasihan juga ada juga beberapa kenalan-kenalan yang sudah nunggunya bertahun-tahun nah sementara yang satu tadi yang paradok yang pulak-balik aja naik haji itu seperti main-main aku baru sekali Ustadz udah cukup ya naik haji bagiku sekali aja cukup lah memberi pasifitas kepada orang lain ya seperti itulah ya tolong pencerahannya sedikit yang pertama yang tentang hari ini ya hari ini memang ada kendala sehingga kita tidak bisa berangkat haji ini bagi yang sudah menunggu sudah harusnya berangkat tidak harus disesali karena memang ada tadi syarat isti to'ah berarti memang ada ketidakmungkinan untuk berangkat dan gak harus dipaksakan juga semoga tidak disesali terlalu dalam khawatirnya menyesali terlalu dalam itu seolah-olah kita tidak terima dengan situasi yang ditetapkan oleh Allah hari ini kalau orang terlalu mengugat situasi itu kan khawatirnya dari sisi tauhidnya juga nanti ada problem bahwa mungkin jangan-jangan ini ada permainan ini permainan itu monggolah tapi kita membacanya secara sederhana dulu bahwa mungkin ada yang aneh-aneh itu urusan mereka jadi urusan kita pokoknya berarti secara isti to'ah ada masalah ini untuk yang kita hari ini memang kasihan tapi gak masalah bahkan banyak cerita banyak kisah ada orang yang tidak jadi haji tapi justru dia yang megrur sementara banyak orang haji di Mekah kan ada cerita begitu malah gak ada yang mabur satu pun kan ada cerita begitu ada cerita seseorang yang mau naik haji uangnya terkumpul tinggal berangkatnya eh ternyata ada tetangganya membutuhkan biaya mendesak akhirnya uang ini dibagi diberikan untuk tetangganya yang membutuhkan nah ada seorang wali yang saat itu haji juga di Mekah dalam mimpi merasa bertemu dengan malaikat nah ditanyalah malaikat ini berapa orang yang haji tahun ini yang sekitar 600 ribu orang dari 600 ribu ini kata wali yang berlaku kira-kira berapa yang mabur jawabnya malaikat hanya satu yang mabur terus wali ini tanya satu yang mabur itu kira-kira orangnya ada di mana karena dia ingin tahu dari 600 ribu kok cuma mabur satu orangnya tidak di sini orangnya di kampungnya dia tidak jadi berangkat bayangkan 600 ribu orang yang mabur satu itu pun yang tidak jadi berangkat karena dia kasihan dengan tetangganya yang membutuhkan biaya dan dibagilah kepada tetangganya ada cerita seperti itu tapi ada banyak jalan untuk memperoleh ridonya awal jadi kita tidak perlu terlalu menyesali kalau memang situasi-situasi tidak memungkinkan kita menjalankan haji nah tentang yang bolak-balik haji tadi semoga niatnya lurus tapi kalau di Imam Ghazali ada azam azam itu memang harus benar-benar ditata naik haji bukan karena hanya ingin rekreasi bukan hanya karena ingin gengsi bukan hanya karena ingin nama baik bukan harinya tapi memang benar-benar lilahi ta'ala benar-benar nala itunya ingin dekat dengan Allah kebetulan mungkin beliau punya biaya untuk itu kebetulan mungkin beliau punya kesempatan untuk itu apa gak lebih baik sodakoh tetangga-tetangganya mungkin dia sudah sodakoh juga sudah banyak om dia uangnya lebih-lebih jadi setelah di sodakohkan banyak masih sisa masih bisa naik haji lagi supaya kita khusnudan saja begitu hanya saja ini untuk pelajaran kita seandainya kita di posisi dia berarti yang pertama kita tata niat kita semoga seandainya memang harus wira-wiri bolak-balik niatnya memang lillahi ba'ala bahkan mungkin mungkin bapak ibu juga yang ngurusi menemani teman-teman lewat KBIH lewat apa kalau di Imam Ruzali dijelaskan begini jadi termasuk teman-teman yang mengawal yang sedang umroh atau yang sedang haji nawaitunya adalah bukan karena hajinya yang jadi efek tapi haji atau umrohnya ini yang jadi tujuan jadi saya niat haji dengan jalan menemani saudara-saudara yang sedang berhaji atau saudara-saudara yang sedang umroh jadi jangan dibalik saya menemani saudara-saudara yang umroh lumayan bisa disambi umroh itu berarti niat umrohnya hanya nyambi tidak utama dia tidak dapat apa-apa jadi niatnya dibalik ya Allah aku ingin bertemu denganmu aku ingin dekat denganmu antara lain dengan jalan menemani mimpin teman-teman yang sedang temani berhasil niatnya ditata begitu pokoknya intinya harus lillah hita'ala bukan karena yang lain jadi itu ada di isyak bagian awal yang asral haji disebutkan seandainya memang mungkin ada bahkan diantara kita yang dibayari orang disangoni orang untuk menghajikan itu juga nama itunya juga Allah aku ingin dekat denganmu dengan jalan menghajikan orang ini bukan aku menghajikan ini dalam rangka untuk dapat uang atau dapat imbalan dan lain sebagainya apalagi niatnya yang penting saya dapat imbalan ya Allah kalau hajinya untuk dia semoga tidak begitu saya kira itu untuk berhormat terima kasih terima kasih ada yang lain silahkan kalau ada yang mau masih bertanya meskipun sebenarnya sudah waktunya Pak Pak Renaldi silahkan ada dua pertanyaan Pak Pak butuh pencerahan yang pertama adalah kita kan hari ini sudah mempelajari semua rukun misal sekarang yang terakhir dengan haji mungkin saya pengen dapat pencerahan karena ini kan sebenarnya selalu dikatakan sebagai rukun sebagai rukun atau sebagai pilar daripada agama Islam nah ini apa sih filosofinya kalau kita melihat lagi setelah kita pelajari satu-satu lukusnya Islam ini dari secara filosofis di Mata Gazali bagaimana melihatnya yang kedua adalah pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan ada yang sudah pernah disampaikan oleh Fisrat Pais di pengajian sebelumnya yaitu terkait dengan matematika iman waktu itu disampaikan bahwa iman itu komponennya dua yaitu syukur dan sabar lalu kemudian puasa itu setengah daripada sabar sehingga puasa itu berarti seperempat daripada iman nah ini kira-kira ininya apa ya iman padahal rukun iman ada enam tapi komponennya disini dari sisi ini perspektifnya dilihat cuma dari dua syukur dan sabar mungkin itu kira-kira terima kasih baik saya jawab Pak Renaldi nanti beringkas saja ya kalau pertanyaan pertama itu sebenarnya jawabannya puanjang rahasia dari ibadah-ibadah asrorul ibadah mulai dari sholat sampai hari ini haji tapi secara umum asrorul yang itu nanti ada tiga rahasianya yang pertama adalah to'ah atau ketaatan jadi ibadah itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah rahasia rahasia bahwa kita beriman oke itu ikral dalam hati tapi buktinya apa kalau kita percaya pada Allah pasrah terhadap segala keputusannya antara lain ibadah tapi ibadah itu rahasia pertama adalah ketaatan yang kedua kebutuhan kebutuhan itu hajah jadi hajah itu dari berbentik asrorul yang dijelaskan oleh Imam Ghazali nanti terbukti bahwa manfaat dari semua ibadah tadi ternyata untuk kita tidak untuk Allah yang butuh dan memerlukan itu kita ini logika kedua asrorul kedua hajah misalnya bagaimana sholat itu nanti dengan segala dinamikanya waktu kita sesi sholat bagaimana puasa kemudian jadi menahan diri bagaimana zakat menyucikan harta kita dan jiwa kita seperti penjelasan bulan yang lalu ini menunjukkan bahwa ternyata manfaatnya itu untuk kita itu yang saya sebut hajah rahasia bukan untuk Allah jadi kita ini ternyata diperintah oleh Allah kita patuh dan tanpa kita sadari ternyata perintah ini sangat bermanfaat untuk kita ada khat di sini kemudian yang ketiga ada rahasia lagi dari ibadah yaitu ikhlas ikhlas itu ini biasanya orang menyebutnya yang paling tinggi ikhlas itu ketika seseorang beribadah dengan kesadaran yang tertinggi tidak hanya sekedar karena untuk taat pada Allah atau mengejar kemanfaatannya tapi semata-mata karena Allah ini kesadaran yang paling tinggi kesadaran Allah menunjukkan bahwa kita ini benar-benar sudah cinta sama Allah menghabah kita pada Allah antara lain dibuktikan lewat ibadah tanpa pamreh apapun bahkan seandainya mungkin itu tidak wajib karena Allah tidak mewajibkan bahkan seandainya mungkin tidak jelas ini manfaatnya apa tetap kita jalankan mengapa karena kita cinta pada Allah karena kita ingin yang kita cintai itu ridho pada kita bagaimana kalau kita cinta pada seseorang itu kan kita ingin yang mencintai kita ridho dan kita lakukan semuanya untuk yang kita cintai tanpa apapun orientasi kita kita tidak mikir diri kita lagi yang kita pikir yang kita cintai ini rahasia ikhlas jadi ibadah itu secara umum dalam asrolnya bisa kita lihat dari tiga rahasia ini aspek ketaatannya atau ke aspek kemanfaatannya atau ke aspek keikhlasannya nah kemudian rumus tadi iman syukur kabar dan termasuk pakai rumus puasa ini sebenarnya kualifikasi umumnya yang pertama apa syukur syukur itu berarti menunjukkan jiwa yang menerimu apapun keputusannya Allah orang yang bersyukur itu menunjukkan dia rela ditetapkan apapun dalam hidup ini oleh Allah ini menunjukkan level keimanan yang tinggi sama dengan sabar sabar itu berarti orang yang tekun sabah menjalankan tugas tanggung jawab yang harus dia jalankan ini juga menunjukkan bukti keimanan makanya sabar disebut misful iman satrul iman keparuhnya keimanan orang yang tidak sabaran tidak mampu memelihara ketekunan kesabaran ketabahan sulit dia beriman secara sepenuhnya karena buktinya keimanan itu antara lain ibadah ibadah ini dan ibadah ini butuh istiqomah kesabaran orang yang tidak punya kualifikasi sabar mungkin berat menjalankan sholat berat menjalankan haji berat menjalankan zakat karena harus mengeluarkan harta dan lain sebagainya maka sobru dianggap misful iman karena sobru ini karakter yang dibutuhkan oleh semua ibadah sama dengan puasa puasa ini kan semacam menahan diri semua aspek peribadatan itu butuh kualitas menahan diri misalnya itu kan ada aturannya kita tidak boleh sembarangan ini kan menahan diri zakat misalnya ada rumusnya ada aturannya kita tidak bisa sembarangan pak saya zakat 1% saja tidak bisa aturannya 2,5% ini aspek mengekang diri menahan diri haji juga begitu pak saya tidak mau haji bulan julija pak rame saya hajinya bulan julija waktunya anak-anak libur sekolah tidak bisa itu aspek menahan dirinya begitu menahan diri itu rahasia asrarnya siang maka puasa dalam makna menahan diri ini dia seperempatnya keimanan sementara sabar bisa setengahnya iman dan sebagainya ini rahasia rumus-rumus tadi meskipun rumus ini sebenarnya diambil dari khadis yang digabung -gabungkan oleh iman rosa baik itu pak rinaldi sedikit saja penjelasan sebenarnya memang harus panjang lebar ini tapi cukup mengenai insya Allah cukup bisa dipahami saya sebenarnya ada satu pertanyaan yang masih menggelitik Pak Fais haji ini kan butuh biaya pasti selain niat kesehatan itu butuh biaya sementara ini adalah rukun Islam ketika salah satu rukun Islam itu tidak kita laksanakan karena ada kendala misalnya biaya apakah itu membatalkan Islam kita karena banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang beruntung tidak bisa memenuhi biaya untuk ibadah haji seperti apa Pak Fais sama sekali tidak kalau memang ada problem kendala dibiaya karena tadi syaratnya isti to'ah yang justru bermasalah adalah orang yang punya biaya cukup untuk haji tapi mencari-cari alasan untuk tidak haji nah ini yang problem di situ nanti di ikhya itu banyak meskipun malam hari ini tidak saya sampaikan betapa murkanya Allah betapa banyak hatis-hatis yang menunjukkan celakanya orang-orang yang tidak mau berhaji meskipun punya biaya haji yang pertama itu jadi tidak apa-apa kalau memang karena ada syarat istitopah kemudian yang kedua bagi yang tidak mampu sebenarnya ada banyak amal-amal yang menggantikan amal haji misalnya ada hatis yang sholat jumat itu hajinya orang yang tidak mampu ada banyak hatis-hatis ini sebagai gantinya dari orang yang tidak bisa haji bagi yang tidak mampu yang ketiga sebagaimana saya sampaikan tadi di atas karena kita semua dipanggil oleh Allah untuk haji maka semua dari kita harus berniat akan melaksanakan ibadah haji tidak boleh ada yang tidak niat meskipun tidak mampu jadi tidak mampu saya akan melaksanakan ibadah haji hanya saja sekarang belum bisa karena terkendala biaya kalau biaya cukup aku berangkat Nawa itu aku naik haji hanya saja tahun ini belum bisa karena terkendala aturan kesehatan terkendala situasi pandemi nanti kalau sudah selesai pasti aku berangkat jadi semuanya harus berniat untuk haji yang tidak boleh itu sama kuncinya di situ kalau sudah niat terkendala harta terkendala kesehatan terkendala situasi itu sudah puasanya Allah berarti unsur isti to'ah tidak terpenuh ini itu rahasianya jadi tidak hanya niat kalau yang mampu tidak hanya niat tapi harus bayar O&H ya bapak iya lewat paksi lewat Pak Yudi ini sekalian promosi sponsor kalau haji nanti lewat Pak Yudi mudah-mudahan situasi segera menjadi normal amin amin